Intro Dalam memperkenalkan kopi dan memajukan industri kopi khas Kabupaten Kediri, komunitas rumah kopi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kediri menggelar festival kopi dalam rangkaian gembita kemerdekaan Republik Indonesia. Event yang berlangsung dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2022 tersebut berlangsung di parkir utama Pasar Tugu Simpak Limah Gumul Kabupaten Kediri. Festival kopi tersebut diisi dengan kompetisi manual beru atau menyeduh kopi, lati art atau menggabar di atas kopi, dan cup tester atau lomba mengincep kopi. Muhammad Gufron, ketua pelaksana festival kopi, mengatakan, Dalam festival ini dikuti kurang lebih 154 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Antara lain dari Tangerang, Wonosobo, Jember, Temanggung, Malang, Surabaya, Mojokerto, serta Kediri dan sekitarnya. Untuk penyelenggaraannya ini sudah berapa kali, Mas? Penyelenggaraannya ini hari-hari, sudah hari ketiga. Jadi hari pertama kemarin ada yang namanya matu-matu atau lomba mengincep kopi. Kemudian di hari kedua ada yang namanya lomba latte art, jadi menggambar di atas kopi. Kemudian yang terakhir hari ini itu lomba cup tester atau lomba mengincep kopi. Kompetisi hari ketiga yakni lomba mengincep kopi dikuti 77 peserta, yang mana peserta diminta mengincep atau menentukan mana cita rasa kopi yang berbeda dari kopi yang disuguhkan dari 24 tester, dengan penilaian berapa benar peserta menebak kopi, dan juga kecepatan waktu dalam menebak. Gufron berharap dalam penyelenggaraan ke depan kualitas lomba dapat meningkat dengan jumlah peserta yang lebih banyak, dan mampu mendatangkan juri dengan level nasional serta jumlah hadiah yang lebih besar. Di hari kediri, Abdul Muntalib melaporkan.